Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air Ada yang bertanya kepada saya Netizen kaum kandun Yang sangat setia memantau semua Gerak bibir saya Terlihat sangat khawatir Kalau saya terkenal Karena mereka tahu bahwa saya ini Bom atom Yang bisa menghancurkan mulut A'adim Yang bisa menghancurkan Mulut Ustaz Somat Yang bisa menghancurkan mulut Ustaz Adik Hidayat Yang bisa menghancurkan mulut Ustaz Maher Yang bisa menghancurkan mulut Ustaz-Ustaz Sebetulnya Saya sedang mengungkap sebuah fakta Fakta yang harus dijadikan Sebuah pembelajaran Oleh rakyat Indonesia Yang harus dijadikan sebuah pengalaman Yang berharga oleh rakyat Indonesia Sudah saatnya Negara ini Umat ini Mampu berdiri di kaki sendiri Demi mencapai keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Namun sayang Di kita ini terlalu banyak bajingan Terlalu banyak bajingan Ya bu Pak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air Terlalu banyak bajingan Ada yang berkedok Ustaz Ada yang berkedok Kiai Ada yang berkedok Ajengan Ada yang berkedok Habai Dan lain-lainnya Mereka-mereka ini Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah Para penjual agama Firman Allah dijadikan Alat tukar Kesesatan dibeli Kebenaran dijual Tai ayam ditelan Donat dibuang Orang-orang kayak gini kan Innahu kanak zolum Menjahulah manusia-manusia yang zolim dan bodoh Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air Jokowi memang dulu pernah berjanji Kalau Jokowi terpilih menjadi presiden Maka Jakarta tidak akan banjir Banjir akan mudah diatasi Banjir akan mudah teratasi Mengapa Jokowi sangat percaya diri Karena dulu Karena dulu Karena dulu Gubernurnya siapa Ayo Gubernur pengganti Jokowi ini siapa Ya Jokowi pede Karena Gubernur penggantinya Ahok Yang kerjanya bagus Yang kerjanya cepat Anti korupsi Cekatan Beliar Kalau sekarang Jokowi kelepotan Karena Gubernurnya Jagoannya para kadrun Jagoannya ulama-ulama kadrun Jagoannya ulama-ulama 212 Jagoannya ulama-ulama Yang suka teriak-teriak Dikit-dikit haram Dikit-dikit bid'ah Dikit-dikit haram Dikit-dikit menistakan agama Dikit-dikit menistakan nabi Urusan jadi repot Jagoan ulama-ulama Kesayangan Jagoan was Ustadz Abdul Somad Jagoan kesayangan Adi Hidayat Jagoan dan kesayangan Agi Jagoan dan kesayangan Habib Rijid Yang mana Pandai mengata-kata Daripada Pandai Menata Kota Ngomong aja terus Membodohi rakyat Menzolimi rakyat Manis di bibir Tapi kerjanya bau anjir Omongannya manis Tapi kerjanya bau anis Mau bukti Mau bukti Dulu sebelum banjir Si Anies ini Menot memotong anggaran banjir 500 miliar Buat apa? Buat formula 3 Orang lain kalau mau Masuk bulan banjir Persiapannya Untuk menyambut banjir Kalau si Anies ini mau banjir Sibuknya lebarin trotoan Ini kan doblek Botol Sudah bodoh Tolong Akhirnya Dengan kepenimpinan si Anies ini Jokowi kurang pilih Jokowi kurang pilih Pincang Gak punya kaki Gak punya tangan Karena kerjanya si Anies ini Bukan pada tangan Bukan pada kaki Tapi pada bibir Repot urusan Murus banjir Cuma oleh Bibir Jadi jangan Salahkan Jokowi Kau Jakarta banjir Karena memang Guberdun Ngedab Guberdunnya Botol Udah botol Ibu bapak hadirin Pemuda Pemudik sebangsa Setanah air Ini sangat Ironik Dan sangat menyedihkan Ini sangat Memprihatinkan Ini sangat Menyedihkan Katanya gelar PHD Murus banjir Gak becus Jadi yang harus Disalahkan Kalau misalkan Jabodetabek Semuanya banjir Jakarta banjir Bogor banjir Depok banjir Tanggeran banjir Bekasi banjir Karena hilirnya banjir Pantes Kalau si Anies Di banjir mulian Karena kerjanya Gak becus Yang becusnya Cuma ngomong doang Aneh Sungguh aneh Sungguh aneh Tapi nyata Kalau orang Jakarta Diam-diam aja Gak gusel si Anies Dari kursi Gubernur Lihat Coba lihat banjir Kemarin Lihat Rumah Tenggom Jakarta Kerendem Mobil Kayak kayu Mengapung Puluhan Mobil Jadi korban Motor Karam 30 orang Ada yang tersengah Vistir Aneh bin ajaib Kalau rakyat Jakarta Kalau rakyat Jakarta Diam Tidak bergerak Jatemo Menuntut gubernur Anies Baswedan Turun Memang kerjanya Gak becus Kerjanya gak ada Inilah kalau Jakarta dipimpin oleh Orang-orang Yang tidak punya Kapabilitas Dan kualitas Ibu kota Tak lebih dari Kampung Perbatasan Ibu kota Hancur Berantakan Ibu kota Sebagai wajah Negara Republik Indonesia Wajahnya rusak Dan memalukan Ayo Rakyat Jakarta Bukan Jokowi Yang salah Kalau banjir Dimana-mana Tapi si Anies Baswedan Yang salah Yang menyebabkan Banjir Dimana-mana Saatnya Gerakan rakyat Dari bawah Hingga ke atas Turunkan Anies Baswedan Sekarang juga Terima kasih